Kepada yang terkasih saudara saya, pendeta MYM, terima kasih karena telah menyampaikan riwayat hidup dari Paus Yohanes ke-12, sebuah kisah gelap dalam sejarah gereja katolik, secara khusus kehidupan Paus. Ketika Anda membandingkan klaim bombastis ini, bahwa Paus di dalam posisinya, posisi ex-katedranya itu perkataannya infolibel, dan bahwa Paus di Roma itu adalah, ya sekarang Paus di Vatikan ya, itu adalah pewaris tahta suci dari Petrus, Paus ini menjadi sama sekali tidak mempunyai apa namanya ya, sesuatu semacam korelasi yang seimbang dengan fakta sesungguhnya mengenai kehidupan para Paus ini, dan mengenai pengajaran para Paus, mengenai gaya hidup para Paus. Salah satu Paus yang saya sudah bahas di dalam video saya yang lalu, ya, itu adalah Paus Yohanes yang ke-12. Saudara tahu tidak Paus ini, dia lebih bejat dari pejinah. Tidak ada yang salah dalam penyampaian Pak Pendeta, dan itulah bukti kejujuran dari gereja katolik dalam mendokumentasikan semua peristiwa dalam sejarah yang tercatat rapi di kota Roma. Gereja katolik tidak pernah menutup sejarah kelam agar kelihatan suci di mata manusia. Karena jika demikian, dia mengingkari arti sejati dari gereja itu sendiri. Karena gereja adalah kumpulan dari manusia berdosa yang berziarah dalam jatuh dan bangun menuju rumah Bapak. Bersama dengan semua orang yang telah meninggal, yang juga sedang menanti bersama dengan para kudus. Sangat wajar jika Anda mengangkat kisah dari Paus Yohanes ke-12, dan tidak disertai konteks dan latar belakangnya, supaya kelihatan lebih menarik, lebih dramatis, apalagi dengan tekanan-tekanan yang berulang-ulang kali disampaikan pada kata-kata yang sama, dengan wajah yang sangat ekspresif, kalau Anda kelihatan sangat puas dengan semua kata-kata itu. Bagi saya ini wajar, di media sosial sekarang ramai sekali seperti itu. Orang mencari sesuatu, berita, atau apapun yang menarik. Saya sadar bahwa video itu dibuat oleh Pak Pendeta untuk Romo Patris dan Romo Alphonse ya. Ya, mudah-mudahan itu sudah tampil ya. Saudara saudari, salam sehat, Tuhan memberkati. Ya, video ini. Judul videonya adalah tanggapan Romo Alphonse dan Romo Patris Allegro atas Pendeta MYM. Ya, baik. Nah, saudara, apa yang dia selotehkan di video ini? Kalian kelihatan sangat bersemangat. Ya, bersemangat sekali untuk saling bersahut-sahutan. Jujur, secara pribadi saya tidak terlalu tertarik. Saya lebih suka untuk mengajar umat secara kedalam. Karena mungkin dari sisi pengetahuan, saya juga tidak menguasai ajaran gereja secara keseluruhan. Full. Namun, saya akan memakai video Pak Pendeta ini itu sebagai bakahan kata kese untuk umat katolik supaya mereka jangan sampai terjebak dengan narasi yang dibuat oleh Pak Pendeta tentang suksesi paus. Lalu menjelaskan mengapa Octavianus atau maksudnya Octavianus ini menjadi paus Yohanes ke-12. Bagaimana proses dari suksesi itu sendiri. Ya, serta saya berusaha untuk menjelaskan apa itu invalibilitas paus agar umat katolik dicerahkan atau tidak salah menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta M.Y.M. dan mereka bisa tahu sejarah yang benar tentang gerejanya. Baik, sebelumnya Pak Pendeta, sebelum saya melengkapi literasi Anda tentang kisah kelam itu saya ingin menyampaikan posisi kita atau para pembicara ya. Kita dalam hal ini para pembicara di dalam lima kemungkinan ini. Dan ini berlaku juga untuk saya, Patr Vincentius Dilobet O'Karm. Berlaku untuk Pak Pendeta, juga berlaku untuk Romo Patris dan Romo Alphonse. Tetapi jika kita tidak ada dan merasa secara pribadi tidak ada dalam kelima kategori ini, lupakan. Apa yang saya ingin menyampaikan? Level yang pertama, orang yang selalu bicara untuk memperdalam iman dan ilmu. Orang bijak katakan bahwa ini adalah orang-orang yang unggul. Dia tidak akan bicara kecuali demi meningkatkan imannya. Dia juga tidak akan bicara kecuali kata-katanya menambah pengetahuan untuk dan tentang dirinya. Lalu ada level yang kedua nih. Level kedua itu orang-orang yang berbicara seputar ide, gagasan, visi, misi. Orang di tingkat ini selalu mengeluarkan kata dan kalimat yang segar dan bernas sebagai penyemangat. Kepalanya berisi ide-ide besar. Gagasan yang bisa memajukan banyak pihak dengan visi dan misi untuk kemajuan bersama. Nah di level ini, isi pembicaraan akan sangat tertata dan tidak berputar-putar seperti orang yang sedang kebingungan. Biasanya juga kata-katanya itu terukur dan jauh dari penghakiman. Karena dia sadar dia bagian dari pelaksana ide dari visi dan misinya atau gagasannya itu sendiri. Lalu level yang ketiga nih. Level ketiga itu orang-orang yang suka membicarakan peristiwa atau kejadian-kejadian. Di level ini biasanya orang sangat atraktif. Selalu ingin tampil untuk menyelesaikan soal. Dia sangat reaktif dengan semua isu-isu. Semua kejadian dia ikuti dan selalu mau ikut nimbrung untuk mengomentari. Dia selalu merasa diri sangat tahu semua kejadian. Dia meskipun tahu, misalnya dia tahu sepotong ini. Namun ketika dia berbicara, dia seolah-olah ada di dalam kejadian itu. Kalau istilah ibu-ibu di kampung saya itu, ini jenis radio kampung dengan gelombang bebas. Tetangga baru pindah rumah, dia sudah sibuk bawa berita dari rumah ke rumah. Wah, ya sekalian bisa dapat kopi free. Orang seperti ini biasanya percaya diri tinggi. Lalu ini level yang keempat nih. Ini orang-orang yang suka menceritakan orang lain. Level keempat itu beririsan dengan level ketiga. Isi kepalanya hanya tentang orang lain. Dan kenikmatannya ada ketika dia bisa menyerang dan mempermalukan orang lain. Dia seolah punya daftar lengkap tentang dosa dan kesalahan orang. Semakin banyak yang memuji bahwa dia berani dan hebat, wah ini dia semakin menyerang ruang-ruang privasi orang lain. Ya memang itulah yang dia cari. Sebuah kenikmatan yang terus akan menyeretnya ke tingkat terendah, yaitu level kelima. Siapakah yang berada pada posisi ini atau pada level yang kelima? Dia adalah orang yang lupa diri. Lupa akar di mana dia berasal. Seperti kisah anekdot keledai dalam peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem, keledai yang ditunggangi itu. Dia berjalan dengan aku dan sombong ketika orang-orang menebarkan daun-daun palma dan kain, meneriakan Hosana Putera Daud, keledai ini pikir dialah Putera Daud yang datang atas nama Tuhan. Pak Pendeta yang terhormat, saya akan melanjutkan apa yang sudah saya mulai tentang sisi gelap Paus Yohanes ke-12 yang telah Anda kisahkan itu. Namun sebelumnya saya harus mulai dari pertanyaan penting. Apa itu infalibilitas Paus ya? Dalam gereja katolik. Karena Anda telah mengkomparasikan kisah Paus ini dengan istilah itu. Infalibilitas Paus adalah dogma gereja katolik yang menyatakan bahwa dengan berdasar pada janji Yesus kepada Petrus, Paus yang sedang mengeluarkan ajaran-ajaran ex-katedra akan dilindungi dari kemungkinan membuat kesalahan dengan keyakinan bahwa ajaran-ajaran tersebut itu sejak semula dipercayakan kepada gereja apostolik dan diturunkan dalam kitab suci dan tradisi suci. Ini saya terpaksa berhenti di tengah jalan supaya tidak goyang. Baik, saya lanjut. Dogma ini bermaksud bahwa ajaran-ajaran resmi dari Paus tentang iman atau moralitas seperti yang terkandung di dalam wakyu Tuhan atau setidaknya memiliki hubungan yang sangat dalam dengan wakyu Tuhan tidak akan pernah sesat karena roh kudus bekerja lewat tubuh gereja untuk memastikan bahwa ajaran-ajaran tersebut itu diterima oleh semua umat katolik. Dengan demikian, dogma ini tidak pernah menyebutkan bahwa Paus itu tidak dapat salah atau tidak berdosa. Saya katakan lagi, Paus itu tidak dapat salah atau tidak dapat berdosa. Invalibilitas Paus tidak berarti bahwa Sri Paus adalah suci sempurna atau dibebaskan dari beban dosa. Ini mesti dipegang nih supaya tidak keliru. Memang dalam prakteknya, para Paus sangat jarang menggunakan kekuasaan Invalibilitas ini. Tetapi hanya mendasarkan diri pada suatu pemikiran bahwa gereja menerima badan kepausan itu sebagai pihak penguasa yang memutuskan hal-hal yang diterima sebagai iman resmi gereja katolik. Semenjak deklarasi resmi mengenai Invalibilitas Paus dalam konsili Fatikan pertama pada tahun 1870, kekuasaan ini hanya pernah digunakan sekali ex-katedra pada tahun 1950. Kalau tidak salah, 1950. ketika Paus Pius ke-12 menyatakan bahwa diangkatnya Maria ke surga menjadi bagian iman umat katolik Roma, Maria Asumta. Itu bagian dari iman. Ini ajaran dogma gereja. Pernyataan-pernyataan oleh seorang Paus itu menggunakan kuasa Invalibilitas Paus dirujuk sebagai ketentuan-ketentuan resmi Paus atau ajaran-ajaran ex-katedra. Hal ini jelas para saudara untuk menunjukkan bahwa Invalibilitas Paus tidak berlaku bagi sebuah pembicaraan atau percakapan biasa seorang Paus. Misalnya yang kemarin terjadi di Kelora Bung Karno, bertemu dengan orang ini, orang itu, orang bicara, tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori itu. Pengajaran yang mengatakan bahwa Paus tidak pernah bisa bersama. Lalu apa dalilnya? Dalilnya begitu banyak dalam kitab suci ya sebenarnya. Doktrin gereja ini dapat ditelusuri dalam sejarah pada kitab suci. Dalam kalimat-kalimat kitab suci. Misalnya di dalam yang Yesus mengutus 72 murid. Lukas kalau tidak. Lukas 10 ayat sekian. 16 mungkin. Barang siapa mendengarkan kamu yang mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu yang menolak aku. Dan barang siapa menolak aku yang menolak dia yang mengutus aku. Ini dalilnya. Atau yang menarik itu Matius 16.19. Aku akan memberi kunci kerajaan surga kepadamu. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di dunia, di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas juga di surga. Banyak umat non-katolik Juga mungkin sebagian umat katolik Yang memiliki kepercayaan yang salah Bahwa doktrin invalibilitas paus itu berarti Sri paus tidak bisa salah Dalam segala sesuatu yang ia katakan. Ada kesan yang saya tangkap dari penjelasan Pak Pendeta YMJ. Untuk bisa menambah literasi. Mungkin Pak Pendeta bisa baca Atau siapa saja yang menonton video ini Bisa membaca tulisan atau buku dari Louis Bermejo Itu yang paling akhir di tahun 1990 Itu menulis Invability on Trial Church, Conciliarity, and Communion Bisa juga untuk menambah literasi Ada satu buku juga yang menarik How the Pope Become Infallible Ini buku yang menulis kisah tentang Pius ke-9 Dalam hubungan dengan politik persekusi Itu menarik sekali. Para saudara terutama Pak Pendeta Dari sini saya ingin mengatakan bahwa Pada masa paus Yohanes 12 Dogma tentang invalibilitas Itu belum ada Ada rentang waktu yang panjang Pada saat itu belum ada Atau belum diberlakukan Demikian pun juga berlaku pada Kedelapan paus kontroversial Gereja Katolik lainnya Karena sekali lagi dogma ini baru keluar di tahun 1870 Baik Berikut ingin saya lengkapi Kisah paus Yohanes ke-12 Dengan latar dan konteks Terutama suksesi kepemimpinannya Ini paus Yohanes ke-12 Adalah paus paling kontroversial Pada abad pertengahan Benar Pak Pendeta katakan itu Ia adalah antitesis dari sifat-sifat baik Kristiani Nama aslinya itu Octavianus Ia adalah satu-satunya putra duke Albert II Dari Spoleto Dan merupakan bangsawan Roma Wah ini saya sudah gelap Nanti saya akan lanjutkan di pasturan ya Jadi bapaknya ini kemudian memerintah secara paksa Para pejabat kota Roma Untuk apa? Untuk memilih anaknya ini Menjadi paus Tanpa melalui prosedur suksesi apostolik yang wajar Lalu pada tanggal 16 Desember Tahun 955 Setelah kematian paus sebelumnya Agapetus II Octavianus yang masih berusia 18 tahun itu Dijadikan pemimpin gereja Roma Atas keinginan sekali lagi bapaknya Nah kemudian Dia menamai dirinya Yohanes ke-12 Atau paus Yohanes ke-12 Melalui ibunya Adel dari Vina Yang sebenarnya adalah keturunan dari Karl Agung Sebagaimana asalnya Dia ini seorang anak raja Maka kelakuannya adalah kelakuan seorang raja di zaman itu Ia sangat membenci kehidupan selibat Yang menjadi syarat bagi posisinya Selibat itu artinya tidak menikah Itu kan syarat utama Orang harus menjadi imam dulu Atau sekolah seminari Lalu mendapiskan imam Lalu jadi paus Tapi untuk Yohanes ke-12 itu tidak Untuk paus Yohanes yang ini ya Dia tidak melalui proses ini Pak Pendeta yang terkasih Ini sebenarnya kan sejarah kita bersama nih Sejarah sebelum kita berpisah Saat Luther misalnya Yang mengameni sejarah kelam ini Sebagai bagian dari Siara gereja katolik Allah Yang kemudian Menggerakkan hatinya Untuk menjadi imam katolik Karena muncurnya protestantisme Itu dari sisi waktu Tidak pernah bersinggungan Dengan sejarah kelam ini Begini Pak Pendeta Kita pakai pengadaian Jika Luther Ketika masih muda Punya pikiran Seperti Pak Pendeta hari ini Yang melihat Bobroknya Paus Yohanes ke-12 Dan dia menolak Otoritas paus Maka hampir pasti Dia tidak mungkin memilih Menjadi imam katolik Dan itu berarti Tidak ada protestantisme Para saudara terkasih Kisah kelam dari beberapa paus Yang diangkat oleh Kekuatan politis kerajaan Atau negara Itu termasuk Paus Yohanes ke-12 ini Tetapi Ini justru hal positif Karena Momentum ini Menjadi momentum yang paling menentukan Bagi Kokohnya Pilar-pilar Spiritualitas gereja katolik Yang kemudian Menyadari Kesalahan Lalu apa Kesalahan gereja katolik Saat itu Sehingga suksesi paus itu Ditentukan oleh Penguasa Tenaga Karena saat itu Gereja Satu kaki Dengan kekuasaan Dan terlibat dalam Manuver politik Kekuasaan Dan perebutan wilayah Jajahan Yang membuat gereja Tidak berdaya Berhadapan dengan Otoritas kekuasaan Pemerintah Sebagai Imam katolik Saya tentu Tidak malu Dengan sejarah Kelam Paus Yohanes ke-12 Karena bagi saya Ini kisah Yang tetap mulia Dalam bingkai besar Dari rencana Tuhan Bagi gereja Yang satu Kudus Katolik Dan apostol Dengan sejarah ini Gereja itu Dimurnikan Dalam gelombang Sejarah Gereja itu kan Sering disimbolkan Dengan bakterah Jadi Dia dimurnikan Dalam sejarah Untuk ikut Terlibat dalam Tata dunia Sebagaimana Gereja katolik Yang telah dimatangkan Oleh sejarah Termasuk Sejarah kelam Yohanes Yang ke-12 Para saudara Kisah-kisah kelam Dalam sejarah Membuat gereja Berbalik arah Melawan arus Kekuatan negara Gereja menjadi sadar Gereja katolik Kemudian Berbenah Berpisah Dari negara Dia berdiri sendiri Seperti kekuatan Yang memberi Pengajaran Dan pengontrol Kehidupan moral Saat itu Suksesi Paus Kembali Berjalan normal Melewati Proses ketat Tanpa Bayang-bayang Kekuatan politis Dari negara Atau kerajaan Nah Atas dasar Sejarah kelam itu Gereja katolik Menyadari bahwa Ia tidak boleh terlibat Secara praktis Dalam politik Sebuah negara Gereja adalah Sebuah institusi Rohani Yang didirikan Oleh Kristus Di atas Pengakuan Akan kebenaran Bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Bisa kita bandingkan Dengan Matius 16 16-18 Gereja itu Real Berada Di bumi Earthly Tetapi Gereja tidak bersifat dunia Worldly Gereja adalah lembaga Yang sakral Kubus Yang tidak boleh terlibat Secara praktis Dalam carut-marut Perebutan kekuasaan Atau bahasa Yunani itu Sarkos Ini ada kisah yang menarik Pak Yohanis Paulus II Dalam sebuah wawancara Di tahun 1993 Di kota Roma Ditanya oleh seorang wartawan Mengapa Gereja di dalam hal ini Para imam Tidak boleh terlibat Dalam politik praktis Dia mengatakan bahwa Seorang imam katolik Tidak mempunyai Misi politik Pejabat gereja Tidak mempunyai Misi politik Dia juga menjelaskan Yang pertama Beliau mengatakan Tuhan Yesus Selama hidup Dengan karyanya Tidak pernah Ingin terlibat Dalam gerakan politik Dan menghindari Segala upaya Untuk menariknya Ke urusan Politik itu Itu bisa dilihat Di kisah Yang ditulis oleh Yohanes 6.15 Karena Yesus tahu Bahwa mereka Hendak datang Dan hendak Membawa dia Dengan paksa Untuk menjadikan Dia raja Lalu ia Menyingkir pula Ke gunung Seorang diri Yohanes 6.15 Anda bisa Cekline Sikap Tuhan Yesus Terhadap Aturan negara Dan aturan Keagamaan Sangat jelas Saat dia Mengatakan Berikanlah kepada Kaisar Apa yang menjadi Hak Kaisar Dan kepada Allah Apa yang menjadi Hak Allah Para Saudara Saudara Kuterkasih Pak Pendeta M.Y.M Sebagai penutup Saya ingin Mengatakan Beberapa poin Yang pertama Paus Yohanes Kedua belas Bukanlah seorang Paus yang Terpilih secara Sah Sebagaimana Proses Suksesi Dari Suksesi Apostoli Dan dia Bukan satu-satunya Tetapi ada Beberapa Mereka adalah Orang-orang yang Dipaksa Untuk Kepentingan Politik kekuasaan Saat itu Karena negara Ikut campur tangan Di dalamnya Nah itu yang penting Lalu yang kedua Sejarah Kelam Gereja Katolik Adalah sebuah Ini Fakta Dan dengan Jujur Ditulis Dalam sejarah Dan itu Diajarkan Terutama Untuk Para imam Juga para awam Sebagai pengetahuan Bajib Bagi seorang Imam Katolik Jadi kami Wajib Untuk mengetahui Sejarah-sejarah Seperti ini Karena sejarah Yang jujur itu Mahal Saudara Dan kejujuran Dari sebuah sejarah Adalah mutiara Bagi anak cucu Termasuk Sejarah Tentang Martin Luther Yang ketiga Sejarah gelam Dalam Gereja Katolik Itu membawa Kepada Terang Bagi Bangsa-bangsa Bukan untuk Menjadikan Semua bangsa Katolik Melainkan Agar semua bangsa Dan umat manusia Itu Hidup damai Dalam terangkasih Sang pencipta Yang daripadanya Kita semua ini berasal Lalu yang keempat Gereja Katolik Gereja Katolik adalah Satu-satunya Institusi agama Di dunia ini Yang amat Sangat tegas Tidak saja Di dalam perkataan Tetapi Dalam rumusan Tata aturan Yang melarang Pemuka agama Atau pejabat gereja Dalam hal ini Kami para imam Untuk terlibat Dalam politik Praktis Misalnya Untuk jadi Anggota DPR Jadi Bopati Apalagi Jadi kepala desa Dan aturan itu Dibuat Dari pengalaman Sejarah Dan salah satu Sejarahnya Adalah Paus Yohanes Ke-12 Para saudara Anda bisa lihat Ketaatan Pada satu pimpinan Yang terpilih Dalam proses Sukses Yang normal Dan doa Sudul umat Katolik Sejagat Atau sedunia ini Menyatukan Rasa rindu Dan cinta Pada dia Yang kita sebut Paus Franciscus Menggelegar suara Bibail Papa Bibail Papa Mengguncang Stadion Glora Bung Karno Yang tadinya Mendung 120.000 Umat Serentak Berdoa Bersama Bunda Maria Dan hujan itu Berhenti Seketika Dan kami pun Berpesta Dalam perjamuan Suci bersama Dengan Bapak kami Paus Franciscus Karena 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 Bapak kami Menyampaikan Kepada Para pelayan Saat Pengantin Kekurangan Anggur Dalam Besta Di Kanan Demikian pun Sujud kami Bersama Bunda Maria 10 kali 10 kali Salam Maria Hujan itu Berhenti Langit terbuka Cerah Dan Sejuk Lapangan Hijau Tidak Tersentuh Semua Kembali Seperti Biasa Tertib Hening Dan Satu 120 ribu Orang Mengapa Kena Hanya Satu Orang Pemimpin Demikian Para Saudara Juga Pak Pendeta Sahabat Sahabat Mencerita Dimanapun Salam Dari Longgo Labuan Bajo